Pejabat Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Binsar Pamopo Pak Pahan menjelaskan untuk sidang banding menurut hukum acara tidak ada kewajiban bagi pihak pengadilan tinggi untuk menghadirkan terdakwa termasuk kuasa hukumnya. Menurutnya hal itu juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diperbarui tentang peradilan umum. Menurutnya Undang-Undang tersebut menjelaskan berbeda dengan pengadilan negeri bahwa pengadilan tinggi tidak berkewajiban menghadirkan terdakwa karena tidak mempunyai jurusita. Selain itu Binsar menyebut ketidakhadiran para terdakwa juga tidak akan merugikan pihak terdakwa dalam mengajukan upaya hukum. Jika terdakwa tidak puas dengan hasil sidang banding maka akan dilanjutkan pada upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi di mana terdakwa dapat hadir. Baik terdakwa maupun penuntut umum pada dasarnya tidak hadir karena memang tidak ada kewajiban menurut hukum acara oleh pengadilan tinggi untuk memanggil para pihak pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Nah kenapa tidak ada kewajiban itu? Dasarnya adalah karena memang pengadilan tinggi itu kan tidak punya jurusita. Jurusita itu ada di pengadilan negeri. Yang kedua itu juga menyangkut hak terdakwa atau perati hak baik penuntut umum juga. Kalau dia misalnya tidak puas dengan putusan PT tingkat banding maka dia ingin mengajukan upaya hukum berupa kasasi penghitungan setenggang waktu penghitungan kasasinya itu menjadi masalah juga. Kalau dia hadir, dihitung mulai hari ini akan merugikan tentu. Misalnya 14 hari. Tapi kalau dia tidak hadir dia akan dihitung semenjak dia diberitahu isi putusan. Jadi tidak merugikan kepada mereka, para pihak. Nah padahal kalau dia hadir pasti akan dianggap tidak hadir tanpa kehadirannya para terdakwa maupun perhitung supaya tidak dirugikan tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukumnya. Dari Jakarta, Jihanabila Galuh Anggaram melaporkan untuk Sinpo TV. Terima kasih telah menonton!